Kemarin tuh si Bobo ya, si Bobo itu kurang ajar Ini adalah velg yang akan gue pasang di Sicemong ya Yo guys, balik lagi di channel youtube gue Gisobaja Oke, jadi di video kali ini ya Karena kemarin, ini mudah-mudahan yang nonton ada yang tau story gue ya Karena kemarin tuh si Bobo ya, si Bobo itu kurang ajar Dia bilang awalnya TH37 gue pengen di fitting di mobil dia Supaya dia bisa cari velg lain Alhasil ini, velg gue jadi belang guys Dan gue sekarang gak punya velg Dan satu-satunya cara biar gue bisa pake velg racing adalah Pake velg balap gue guys Itu yang menjadi PR Nah, jadi sekarang kita akan ngebongkar velg stunner ini Kita buang aja ke pemiliknya Yang T37 ini juga dikasih ke pemiliknya Karena nyesel sebenernya gue jual ke dia tuh ya Ya sudah lah ya Nah, jadi ban apa yang bakal dipakein ke velg racing gue Velg drag gue Ini dia Oke, nah terus selain itu Gue juga masang spoiler nih guys Nah, jadi ini adalah handmade by Karyatama ya Surabaya atau Jogja? Jogja Jogja lah, oh bukan Surabaya Gue kira Jogja cuy Ini hasilnya overall gue puas banget lah ya Setiap kali gue beli karbon guys Itu yang gue liat pasti bukan Ininya dulu nih Bukan hasilnya dulu Maksudnya bukan bahan karbonnya dulu Yang gue liat pasti langsung gue miringin Ada gelombang atau enggak nih Nah, kalau masalah gelombang ini 100% aman guys Dan hasilnya bagus banget Cuman memang ada beberapa miss-miss dikit lah ya Seperti nanti gue kasih di zoom dikit Ada bagian-bagian sambungan yang kurang rapi Titik-titik Temen ini masih kategori wajar lah ya Yang penting hasilnya puas banget Ada juga sebenernya salah satu tempat karbon yang gue udah ada di rumah Dan gue gak sempet masang karena besar Kira-kira karbonnya apa nanti tunggu di next vlog aja ya Nah, terus Ini dia bannya sama velgnya Eh, sorry, ban disana ya Nah, ini dia velgnya nih guys Ini adalah velg yang akan gue pasang di Sicemong ya Waktu itu kita review kan Yang lagi itu kita review akhirnya Wah, ada lagi sedikit Akhirnya kita pasang di Sicemong Mau gak mau Sambil menunggu cari velg drag lagi nih guys Karena bandrak gue yang ini pasti bakal nganggur kan Gak ada velgnya Jadi PR nih Ini kerjaannya si Boboy kurang ajar Ini si Boboy lagi beresin Headlamp juga Kemarin ada ngemun-ngemun sedikit diberesin Nah, by the way Kemarin yang Udah ngebeli headlamp gue Thank you banget ya Jadi kemarin tuh gue lagi jual headlamp gue Gue pengen bikin ulang Desainnya yang bagus pake apa Lensanya juga Lensa apa namanya Projector juga pake apa yang bagus Gue mau cari lagi Nah, jadi sekarang kondisinya seperti ini nih guys Nah, ini kondisinya balik ke standar dulu Sementara gue mau cari Dan menunggu barang apa yang bagus buat Sicemong Untuk selanjutnya Belum dateng cuy Belum dateng Pilihannya sih udah ada guys Cuman emang belum dateng aja Oke, mungkin pemasangannya cuman hari ini itu aja Untuk info terbaru ya Oke guys Depannya selamat kan Gak tau lu geserot Nah, tadi gue iseng nempel ke si Bobo ini Coba sini Ini kayaknya bahannya bakal jadi cungkring nih Maksudnya penampilannya bakal jadi cungkring Kayaknya gue mesti mendekin ya Atau kita beli coilover aja kali ya Koroni mau coilover Kayaknya gue butuh coilover deh Supaya mendekinnya gampang ya Ya sebenernya sih coilover lah Kalau untuk space mesin lu Ya Ya lu kalau potong-potong serem pak Oh iya Tadinya gue mikirnya mau beli pair lagi guys Beli pair ya second kayaknya udah gitu Yang belakangnya aja kita potong Cuman soalnya Kemarin pas lagi gue coba Soknya udah cocok banget men Bilstein pake eba kan Cuman kalau eba dipotong PR juga udah barangnya lagi langka kan Lagi rare banget Lagi susah banget guys Jadi ya gimana Ini lagi pada dipasang-pasangnya juga belum beres Masih mencoba nguber waktu ya Soalnya besok pagi nih Si Cemong project lagi guys Di towing ke Jakarta ya Nanti stay tune next vlog ya Di Jakarta ngapain ya Coba kita liat lah Iya Ini eh Ban paling mantep Ini Boboy harus punya ini Ini harus punya ini Masa Ngedrack pake Rx 003 Bisa Ngesprint terus Lengket banget cuy Tuh Sama Advan aja kayaknya lebih lengket ini Emang ini mah kutus buat drag pak Lu buat-buat harian Buat-buat cel semua Body lu Kena kerikil-kerikil Cuman ini gue pake sekali udah Udah hancur sini guys Tuh liat Ini gue baru pake sekali ngedrack aja Udah lu liat Udah makan banyak banget Sensor lu Parah Tuh liat Ini baru sekali ngedrack doang Ini kayaknya Tiga kali lagi habis ya Dua kali tiga kali Tergantung goto Berapa nomor Anjay Sekarang bulan Januari Masih dua bulan lagi Kita prepare buat Ngedrack ya Masih ada dua bulan lagi Terus mama mau kemana tuh Matanya seram kali sih men Warna merah-merah gitu men Coba liat dulu menambah men Ih Gila Jadi ini kan dipake daily use Iya Buat balapnya mana pelek Ini sini Sini ya Kau kan Nah sini Kau itu kan sudah ngambil pelek aku men ya Kita tuh harus cari pelek lagi men Kau sama aku harus patungan Beli pelek Patungan ya Patungan ya Terus kalau bisa Peleknya jangan yang murah-murah kali men ya Jadi range berapa sih kalau bapak Supaya bisa lebih enteng men Enteng Kalau enteng biasanya ori Enteng Enteng ori Tapi yang ori mah apa pak Ori Ya gimana kalau kita cari endorsean velek ori aja men Endorse Maaf Endorse atau endorse Kita cari endorsean velek ori ya Dapet gak nih Dapet kok Gaudah lah Nanti kita bakal cari-cari velek satu set lagi Buat Boboy sama si Cemong Kita bagi dua ya Biar murah-murah ya uhuy Cuman veleknya apa kita masih belum tahu Mudah-mudahan SSW tahun ini Eh bulan ini atau bulan depan bisa ngeluarin produk baru Jadi gue bisa Ngambil veleknya seset lagi ya Oke guys sudah beres guys Gila ini hasilnya unspec Unpredictable banget ya Jadi gue pikir bakal Geset bakal apa Nyatanya malah jadi Ya oke lah Cuman manis lah jadinya ya Lucu ya Lucu ya Jadi gak terlalu racing lah Redhead belum di kamera Iya lumayan lah Kita lihat langsung yuk Nah jadi ini dia guys ya Cuman ini yang jadi PR adalah Ini kan velek baru dinaik Eh sorry PR kan baru dinaik ini Ini masih bisa turun lagi nih Dan PRnya jadinya ceper Yaudah lah Gue takutnya bagian bawah Si ultra racingnya bagiannya itu bisa gas road nih Jadi kayak mobil ini Si koroni yang kece Iya 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 Itu yang belakang pak Yang depannya tebal ya Karena dia kan cuma bandrak doang dia Makanya kecil yang belakang Cuman overall sama warnanya masuk ya Jadi lucu-lucu gimana gitu Ada berpaduan Brembo BBK nya juga warna kuning Jadi kayaknya udah ganteng ya Oke jadi penampilannya sekarang seperti ini Ini speknya yang buat kalian belum tau Ini gue pake SSW S333 Dia mirip kayak wet sport ya TC105 Atau berapa gue lupa ya Nah terus dia ukurannya ini ring 18 8,5 ET nya 35 guys ET nya 35 Bannya pake Advan Neova Ring 18 Lebarnya 235 Tingginya 40 40 Cuman kalo ada 45 lebih manis harusnya Cuman sayangnya Neova gak ada yang 45 ya Adanya 40 Jadi ya oke lah Lebih tipis Lebih pendek jadinya Oke lah Tinggal PRnya cari velg ya Buat naikin Balap ya Ban balap ya Cuman sama si Spoiler nya jadi kayaknya Rada lucu ya Coba kamera dari sini coba Jadi kecil ya jadinya Duh ngalangin aja si Bobo ini Aw si Bobo ini Nanti deh Rada siangan Besok kali ini udah sore banget Udah jam 6 Udah mau gelap juga Jadi gak telok liatan Lucu ya Oke yaudah mungkin Sampai sini aja kali guys ya Videonya thank you banget Buat kalian udah nyikuti Video gue dari awal Jangan lupa like Jangan lupa share Comment and subscribe Terus channel youtube gue See you on this video Bye bye Sampai jumpa